Maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam jawaran dan berbagai saya diberikan amanah untuk pemimpin Partai Golkar sebagai TOT Ketua Umum Partai Golkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya Jaakbar di program Bicara kali ini saya ada di gedung DPP Partai Golkar saya akan mewawancarai Ketua Bapilu DPP Partai Golkar Bang Maman Abdurrahman untuk berbincang mengenai isu-isu terkini terkait dengan dinamika di internal Partai Golkar pasca muncurnya Ketua Umum Air Langga Hartarto beberapa waktu lalu. Bang, baru saja Golkar menulai rapat pleno ya respon keputusan mundur Pak Air Langga Hartarto ya bagaimana sebetulnya bang suasana kebatinan di dalam rapat pleno tadi bang terkait dengan mundurnya Pak Air Langga? Begini, tentunya harus dipahami dan dimenerti oleh sebuah pihak ya kita tentu pasti prihatin ya di situ karena Pak Air Langga itu di mata kita adalah salah satu Ketua Umum yang cukup berprestasi dan mampu melantarkan Ketua Golkar dari 85 kursi menjadi 102 kursi ya ada rasa apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Air Langga tadi di dalam kursi tersebut namun memang ada realitas politik yang memang berkata lain bahwa Ketua Umum ingin, sedang ingin berkonsentrasi, menuntaskan dan menyelesaikan agenda-agenda ekonomi dalam dua bulan ke depan maka dari itu beliau menyatakan oleh karena itu kita merespon surat kemunduran-kemunduran diri Ketua Umum di rapat pleno tersebut dan dengan berat hati ya kita terpaksa harus menerima surat kemunduran tersebut dan menunjuk Pak Agus Bumiwang sebagai Ketua PLT dengan satu agenda tunggal yaitu menyiapkan rapimnas dan munas-munas Bang, tadi tiga keputusannya ya menunjuk Pak Agus Bumiwang sebagai PLT yang kedua kemudian menggelar rapimnas untuk menentukan munas dan kemudian menjalankan munas ya Bang Bang, sebetulnya kan apa sih yang menjadi dasar pertimbangan dalam rapat pleno tadi kemudian pada akhirnya partai memutuskan untuk menggelar munas sebelum masa pelantikan presiden terpilih dilakukan ya begini Mas, harus dipahami oleh seluruh publik bahwa ada dua kepentingan besar yang harus dipikirkan betul-betul oleh partai Golkar yang pertama adalah menjaga stabilitas politik nasional kita menyadari sekali bahwa apabila partai Golkar bergejolak ataupun terjadi dinamika itu akan memberikan implikasi besar terhadap stabilitas politik nasional maka dari itu dengan merasa kebesaran hati dengan merasa kebesaran jiwa demi untuk menjaga dan kepentingan yang lebih besar yaitu stabilisasi politik serta menuju transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo kita harus melakukan sebuah langkah-langkah organisasi secepat mungkin maka dari itu diputuskanlah munas lupnya itu tanggal 20 nah tambah lagi memang ada untuk menghadapi persiapan pendaftaran pilkada yang semuanya sudah tahu tanggal 27 dimulai sampai tanggal 20 artinya kita berharap tidak ingin lagi ada spekulasi-spekulasi politik maka dari itu lebih baik kita definitifkan saja secepat mungkin next ketua munas sehari sebelum Pak Erlangga memutuskan untuk mundur di istana beliau mengatakan bahwa ingin menggelar munas pada bulan Desember dan kemudian DPP kemarin merespon bahwa tidak ada intervensi pihak luar mundurnya Pak Erlangga tapi kan publik juga tidak menerima begitu saja gitu Bang Maman kan artinya Pak Erlangga sebetulnya berharap dia merasa lebih nyaman kalau Golkar itu itu menggelar munasnya itu di bulan Desember artinya di masa kepemimpinan Pak Prabowo gitu loh nah bagaimana nih DPP merespon soal adanya intervensi eksternal ini saya mau sampaikan mas kita tidak ingin berspekulasi dan masuk lagi pada perdebatan pro dan kontra terhadap mundurnya Pak Erlangga Hattar tadi juga di beberapa dengan teman-teman media lainnya saya sampaikan kami tidak mau masuk ke dalam perdebatan pro dan kontra tersebut karena ada kepentingan yang urgent yang harus kita amankan stabilitas politik nasional dan perdaftaran pil kadang mungkin jadi kita memahami pasti akan ada spekulasi pandangan spekulasi A, B dan C pro dan kontra tapi saya ingin tegaskan kami tidak ingin masuk lagi kepada perdebatan itu tapi satu hal saya ingin sampaikan bahwa ada sebuah tradisi positif di partai kami bahwa kami diajarkan untuk bisa berdewasa kami diajarkan untuk bisa bersikap mementingkan kepentingan yang lebih besar bahwa hari ini mungkin ada satu orang kader terbaik partai golkap Pak Erlangga Hattar itu mundur tapi Insya Allah kami yakin akan tunggu Erlangga-Erlangga lainnya di partai golkap ini ke depan keputusan ini sebetulnya sudah di komunikasi juga keputusan pada malam ini dengan Pak Erlangga gitu keputusan untuk munas dipercepat di luar Desember ini dan bagaimana sih respon beliau? tadi kan kalau saya tadi tanya di konferensi ke Pak AGK pasti kami komunikasi gitu yang belum dijawab adalah bagaimana respon beliau begini Mas dalam surat testimoni testimoni terakhir beliau terkait pemunduran beliau itu juga disampaikan ada pesan besar dari beliau agar ditidak ganti agar lebih mementingkan kepentingan kebersamaan partai soliditas partai nah itu yang lebih kita jaga jadi bagi kami pesan beliau itu Insya Allah ya kita tuangkan dalam pengambilan keputusan organisasi ini ke depan terakhir deh ini gak ditanya juga penasaran mana jadinya bener gak sih Pak Erlangga itu mengalami intervensi dalam kasus hukum sehingga beliau menjadi mundur? enggak, saya rasa itu kembali lagi ya memang pasti yang namanya spekulasi pro kontra pandangan pendapat pasti macam-macam Mas tapi saya ingin disampaikan beliau pada saat konferensi PENYATAN PEMUNDURAN DIRI itu ada saya juga dan beliau menyampaikan bahwa ini betul-betul beliau ingin fokus untuk kepentingan yang lebih besar yang kedua beliau sampaikan bahwa kalian-kalian yang muda teruskan perjuangan beliau juga sampaikan jaga kondusivitas jadi dan kita sambil makan kok sambil ketawa, ketiri, santai gak ada gak ada sesuatu yang yang ya saya ingin sampaikan karena kebetulan saya saksinya ada disitu jadi kita tenang kita happy ya kita ya kita memang pasti merasa kehilangan ya tapi saya pikir ada kepentingan lebih besar yang harus dipikirkan dan bisa dipastikan ya bahwa Pak Erlangga tidak akan merasa ditinggalkan dengan keputusan terhadap PENYATAN pada hari ini gak akan mungkin Mas karena tadi juga di dalam kita mengapresiasi setinggi-tingginya saya ingin sampaikan begini Mas apa sih tujuan kita sebagai politisi ini mengabdi kepada Bank Negara ini kita ingin meninggalkan legasi artinya hari ini terlepas dari ada ataupun tidak adanya seorang Erlangga Hartarto bagi kami anak-anak muda Erlangga Hartarto telah menorehkan warisan sejarah tinta emas kita tengokat dengan berhasil mengangkat perolehan kursi dari 85 kursi menjadi 102 yang kita belum pernah kita belum pernah menang kontestasi pilkada dulu lebih dari 60% Pak Erlangga berhasil yang Partai Golkar belum pernah dalam setiap mendukung calon presiden dari Pak SBY Pak JK dan yang terakhir Pak Jokowi belum pernah basis suara Partai Golkar lebih dari 55% mendukung salah satu kandidat di era Pak Erlangga Hartarto kita telah berhasil mengantarkan Pak Prabowo sebesar 76% basis suara Partai Golkar mendukung calon yang kita dukung artinya apa itu adalah catatan prestasi kita masih yang telah ditorehkan suara Erlangga Hartarto insya Allah itu akan kita kenang menjadi motivasi buat kita kita enak terkait dengan Munas nanti Bang sekenarnya akan seperti apa Bang dalam artian mekanisme penjaringan calonnya apakah akan dibuka atau nanti akan aklamasi itu nanti tergantung semuanya di SC ini kan nanti akan dikodok oleh SC biarkan saja nanti SC yang yang mengkodok dan apa-apa yang tadi ada sekenario untuk aklamasi gak sih demi tadi belum ada pembahasan ada agenda penting ke depan daripada kita ada dinamika kita aklamasi sampai tadi kita belum masuk ke situ jadi itu tentunya nanti SC yang akan mengatur SC yang akan menyiapkan semua persyaratan-persyaratan bang kompirmasi sedikit nama Pak Bahlil sebagai menterinvestasi disebut-sebut akan digantikan Pak Erlangga namun secara ada ART beliau belum menurut syarat itu bagaimana Bang nanti mekanisme makanya itu tadi Mas saya belum bisa bicara terlalu jauh karena yang menyiapkan aturan main prasaratnya rekomendasi apa prasarat organisasi administrasi dan administratif ini kan SC jadi ya kita serahkan saja nanti biarkan SC dan kepanitiaan yang dinyapkan itu tapi Muna sebagai forum tertinggi membuka kemungkinan untuk menata ulang menafir ulang soal isi dari ADART itu oh sangat-sangat membuka Mas memang forum Munas itu kan dari dimana-mana itulah forum tertinggi untuk mengambil keputusan bagaimana kalau kemudian langkah ini ditafsirkan terjemahkan oleh publik sebagai bagian dari intervensi terhadap saya mau sampaikan hampir sulit untuk mengintervensi ini saya sampaikan Mas karena ini melibatkan bayangkan Mas pengurus seluruh Indonesia gitu loh bagaimana kita bagaimana caranya kita ngomong intervensi itu belum ketemu saya gitu makanya saya selalu bilang dari dulu gimana caranya ngomong intervensi Golkar gitu loh punya adat istiadat sendiri ya misalnya SC sudah menentukan waktu menyiapkan aturan rasa tapi kalau nanti forum Munas yang berkata lain kita gak tahu gak pernah ada kata titik kalau di Golkar ini koma terus ya ada kekhawatiran juga nih bahwa hasil Munas nanti akan akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam sistem penentuan penetapan calon kepala daerah di pilkada November nanti gitu nah gimana respon kekhawatiran ya tentunya memang saya pasti Mas dalam situasi dinamika politik semua spekulasi semua pendapat semua potensi bisa aja terjadi tapi ingat bahwa penetapan calon-calon kepala daerah itu sudah melalui proses mekanisme yang ada nah jadi bagi kami biarkan saja nanti proses mekanisme berjalan sesuai dengan aturan mining termasuk potensi kocok ulang gitu kocok ulang nama kocok ulang nama gitu saya pikir semua itu pasti bisa terjadi jangankan jangankan pergantian kepemimpinan di era Pak Erlangga juga ada banyak beberapa keputusan yang tadinya kita sudah ke si A menjadi si B dan si B menjadi si K jadi saya mau bilang selama kita belum melakukan pendaftaran di tanggal 20 secara resmi secara resmi semua dinamika itu sangat mungkin saja terjadi itu dulu saya mau sampaikan artinya ada munasluk ataupun tidak ada munasluk ada pergantian kepemimpinan ataupun tidak ada kepergantian kepemimpinan dinamika pendaftaran ilgada sampai kita belum mendaftar di KPU semua bisa terjadi Bang ada semacam humor atau ism di kalangan wartawan ini dan yang bisa menjelaskan itu cuma Bang Maman sebagai ketua Bapin yang punya otoritas dan jawabannya otoritatif nah isu itu adalah bahwa meskipun Pak Erlangga dianggap berhasil dalam meningkatkan suara Partai Golkar di Pemimpinan Legislatif 2024 kemarin namun ada kekecewaan pemurus daerah terkait dengan penentuan calon-calon kepala daerah di Pilkade itu nanti suara-suara itu kemudian juga nanti dianggap akan mempengaruhi keputusan Pak Erlangga pertama saya jawab dulu posisi Bapilu itu adalah dalam aturan organisasi partai itu adalah fungsi operasionalisasi jadi kebijakan penentuan keputusan itu semua sepenuhnya ada di wakil ketomu pemenangan pemilu dibentuklah tim tim Desk Pilkada yang isinya ada beberapa itu ada kekomun sekjen ada wakil ketomu pemurus daerah ada kami yang ini bukan Papilu yang menentukan satu-satunya satu yang kedua apa tadi apa tadi pertanyaannya ada di daerah ini banyak yang kecewa terkait dengan penetapan calon pilkada kami itu di Golkar itu sudah terbiasa berdinamika mas jadi hal-hal kayak begitu itu hal-hal biasa ya ada ada pro kontra terhadap sebuah putusan itu itu biasa-biasa aja bagi kami yang ada di partai Golkar yang namanya kita mengambil keputusan satu dua tiga kan gak mungkin bisa menguaskan semua orang tapi daerah-daerah itu kan mungkin merasa sudah bekerja membantu partai memenangkan pemilihan sampai kurutan kedua kok merasa gak diopening pada akhirnya kita itu di partai Golkar memiliki sebuah tradisi pada saat sudah diambil keputusan semua akan istiqomah sebetulnya apa sih yang menjadi pertimbangan dari partai dalam penentuan calon kepala daerah ya itu tadi kualitas popularitas elektabilitas dan tentunya faktor dukungan koalisi partai lalu yang kelima juga referensi komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah tersebut itu kan juga perlu kita pertimbangan jadi semata-mata pengurus daerah diskusi sedikit aja realitas politik di Indonesia kan dalam sejarahnya menunjukkan bahwa setiap forum pengambilan keputusan tertinggi partai baik apa yang disebut munas muktamar kongres dan lain sebagainya dari era order baru sampai dengan era reformasi selalu tidak pernah lepas dari campur tangan kekuasaan apapun bentuknya entah lewat proksi atau tekanan eksternal seperti misalkan kekuatan hukum dan lain-lain sebagainya bagaimana nih istilahnya dari partai Golkar sendiri menetralisir memastikan bahwa hal-hal yang pernah terjadi dalam sejarah politik di Indonesia bagaimana nih Golkar memastikan bahwa munas besok nih betul-betul aman dari kekuasaan tidak ada satu proses politik baik di Indonesia maupun di luar Indonesia di luar negeri manapun yang tidak ada keinginan atau political will dari semua kelompok jadi saya ingin dari bawahi bahwa tidak hanya pemerintah berkepentingan dalam setiap proses penghelatan politik baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia artinya semua stakeholder pemerintahan baik itu pemerintah kelompok-kelompok civil society baik itu publik baik itu partai-partai lain pasti berkepentingan terhadap perhelatan politik di setiap partai jadi bagi kami itu hal yang biasa itu hal dinamika biasa-biasanya yang terpenting satu hal setiap partai punya mekanismenya setiap partai punya adat-istiadatnya setiap partai punya aturan mainnya ya kita ikutin aja proses mekanismenya setiap partai itu yang harus kita jaga siap doktrin kami karya-kekaryaan siapapun nanti ketua momen terpilih ke depan dia harus mampu membawa doktrin karya-kekaryaan untuk mengerti dan berkontribusi mengeksekusi program-program yang pro kepada kepentingan siap terima kasih banyak Bang Maman ya suka selalu untuk acara munasih teman-teman demikian tadi perbincangan saya dengan Bang Maman Abdurrahman sampai jumpa lagi di program bicara selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton